Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba membersihkan lantai keramik yang sangat-sangat kotor Ini di dua kotakan keramik ini sudah kita bersihkan menggunakan yang namanya HF Dan kita selanjutnya akan membersihkan pada lantai-lantai keramik yang lain Seperti kanan-kirinya, itu yang sangat-sangat tebal kotorannya Bisa kah? Mari kita coba Ini dia, ini adalah HF bisa didapatkan di toko-toko kimia Ya penggunanya 5 tutup botol ini saya campurkan dengan sepertiga ember segini Ember adukan sepertiganya Lalu aplikasinya dikuas-kuaskan Tentu saja bukan hanya sekali kuas langsung bersih Bisa 2-3 kali kuasa baru kotorannya berkurang Dan tentunya dilakukan secara sapar ya Jadi enggak cucuk-ucuk teko-toko langsung bersih-sih Tapi semua tetap butuh proses untuk pembersihkan Ya ini adalah contoh yang sudah dibersihkan Nah dan yang ini yang belum Ya kelihatan sekali kan perbedaannya teman-teman ya Ini yang belum Jadi setelah kita pakai HF Kita tunggu dulu beberapa saat 5-10 menit Lalu kita bilas dengan menggunakan air bersih Jika masih belum Kena banyak Kita ulangi lagi dengan menggunakan HF Kita tunggu beberapa saat 5-10 menit Lalu kita bilas dengan air bersih Dan begitu Seterusnya sampai 3-4 kali Sesuai dengan ketebalan masing-masing kotoran yang ada pada tempat Anda Untuk tempat yang kita coba kali ini 4 kali rata-rata 3-4 kali sudah bisa Seperti ini kondisinya hasilnya Ya ini kita lihat ini sudah Sudah hanya di sana di playnya masih belum ya Kelihatannya di playnya masih belum Ini nanti kita juga akan bersihkan Nah tapi hasilnya cukup memuaskan sinil saya Dan ini adalah hasilnya berikutnya Nah ini pada kondisi kering Kalau kondisi kering kelihatan lebih putih ya Lebih bersih ya Itu play-playnya juga sudah kita bersihkan Di sana sudah rata Ini ada yang sangat-sangat tebal Sudah beberapa kali juga masih belum berhasil Tapi secara umum Overall ya Overall itu hasilnya memuaskan Menggunakan HF ini Bisa untuk mencoba ke tempat Anda Efek sampingnya Jadi lebih kasap aja Oke gitu teman-teman ya Selamat mencoba menggunakan HF Terima kasih telah mencoba